Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencegah mantan sekretaris utama atau Sistema Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas yakni Max Rulan Poseke, bepergian ke luar negeri. Diketahui saudara, Max dicegah atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terkait perkara korupsi, pengadaan truk angkut personil, dan risiko karir vehicle tahun 2014 di Basarnas. Max juga diketahui menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana atau Baguna Pusat PDI Perjuangan. Diketahui, Max dilarang bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, yakni terhitung sejak 17 Juni hingga 17 Desember 2023. Selain Max, KPK juga meminta imigrasi mencegah pejabat pembuat komitmen atau PPK Basarnas bernama Anjar Sulistiono. Kemudian, Direktur CV Delima Mandiri, yakni William Widarta, bepergian ke luar negeri. Dalam situsnya, CV Delima Mandiri disebut sebagai perusahaan yang bergerak di bidang bodi mobil. Baik Anjar maupun William diketahui dicegah dalam waktu yang sama dengan Max. Sementara juru bicara, penindakan, dan kelembagaan KPK Alif Fikri mengatakan pencegahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Diketahui, saudara, pencegahan berlaku selama 6 bulan pertama dan bisa diperpanjang sesuai keperluan tim penyidik KPK. Kenanti demikian, pihak KPK belum mengunggap tersangka dalam kasus dugaan korupsi truk angkut personil di Basarnas tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!